Intro Dilansir dari Tempo Haris Azhar Cemas Tim Gabungan Novel Baswedan Demi debat Capres Pegiat HAM Haris Azhar Menyebut Pembentukan tim gabungan kasus Novel Baswedan Terkesan hanya untuk persiapan Presiden Jokowi dalam debat pertama Pilpres 2019 Debat yang akan berlangsung Kamis Pekan depan 17 Januari Itu membahas isu hukum HAM Koruksi dan terorisme Haris mempertanyakan Mengapa tim ini justru Mulai bekerja menjelang debat Pilpres Aneh kok seolah bekerja pas mau Debat saya khawatir Dibentuk tim ini hanya untuk Menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat Kata dia lewat pesan singkat Haris Mempertanyakan mengapa dalam tim ini Didominasi polisi padahal Selama ini penyelidikan oleh polisi Tidak pernah membuahkan hasil Dia mengatakan Memang ada nama-nama baru Dalam tim itu Seperti ketua Setara institut Hendardi Dan dua mantan Komisioner Komnas HAM Nurholis Dan Ibdal Kasim Namun dia menganggap Nama itu hanya Pemanis Dalam rumah lama Rumah lama Yang tidak pernah Berbuah kerja Katanya Haris menilai tim gabungan Bentukan Kapolri Tito Karnavian ini Bukanlah TGPF Menurut dia TGPF Seharusnya dibentuk presiden TGPF melaporkan Tiap temuannya kepada presiden Setelah ada temuan Barulah Presiden memerintahkan Kapolri Untuk menindaklanjuti Haris menganggap Tim ini terkesan hanya Untuk merespon laporan Komnas HAM Dia menebak Ujung-ujungnya Hasil temuan ini Hanya akan menyalahkan novel Lihat saja nanti hasilnya Paling menyalahkan novel lagi Dia difitnah Tidak mau kooperatif Untuk diperiksa Katanya Pengacara novel Al-Ghivari Akso Punya dugaan yang sama Dengan Haris Namun dia berharap Tim ini dibuat Bukan hanya untuk Memberikan jawaban Kepada Jokowi Saat debat nanti Semoga Adanya tim ini Bukan untuk Menyiapkan jawaban Ketika kasus novel Basbadan ditanyakan Dalam debat capres Ataupun ketika kampanye Katanya Dalam beberapa kesempatan Kubu Prabowo-Sandi menyatakan Memiliki sejumlah kritik Terhadap Jokowi Salah satunya Menyangkut kasus novel Basbadan Dhanil pun pernah mengatakan Bahwa pembentukan TGPF Akan menjadi fokus Prabowo-Sandi Seumpama Terpilih menjadi presiden Dan wapres